Halo semua, selamat datang di channel youtube saya. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Halo semua, saya harap untuk semua kalian yang sedang mendengarkan video saya, saya harap kalian semua sehat-sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan tetaplah untuk menaati protokol-protokol kesehatan yang sedang diperlakukan oleh pemerintah agar kita semua terhindar dari virus covid-19. Dan kita akan lanjutkan ke topik berikutnya. Sebelum kita mulai ke topiknya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan video saya, kalau konten saya membahas tentang isu-isu seputar teknologi dan podcast yang berfokus pada masalah-masalah anak muda. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan konten saya, jangan ragu untuk subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi ayo kita lanjut ke topik yang akan kita bahas. Jadi topik kali ini mungkin tidak asing ya bagi anak muda semua yang sedang mendengarkan video saya. Topik kali ini berbicara tentang ghosting. Salah satu request dari teman kita. Ghosting ini sebenarnya masih asing ya di telinga saya. Karena saya sendiri, ya saya kan orangnya belum pernah terlibat dalam suatu hubungan yang resmi. Dalam hal percintaan. Tapi saya juga pernah sih deketin PDKT-PDKT yang sama cewek. Cuma belum pernah secara resmi. Jadi saya belum tahu mungkin istilah ghosting ini. Dan saya mencoba untuk mencari tahu dari berbagai sumber. Dan saya menemukan bahwa ghosting ini adalah ketika kita disakiti oleh seseorang yang sudah lama dekat dengan kita. Tapi tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa ada kejelasan, tanpa ada kabar. Jadi kayaknya ghosting itu mungkin lebih tepatnya kalau kita ngomongnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ditinggal pas kita lagi berharap begitu banyak sama dia. Jadi biasanya ghosting ini sangat menyakitkan bagi kita ketika kita, kita itu sudah lama kenal sama dia. Kita itu sudah chattingan, sudah jalan bareng, sudah nonton bareng, makan bareng. Pokoknya apapun yang dilakukan secara bersama-sama. Dan itu romantis sekali rasanya. Tapi tiba-tiba dia ini kok jadi berubah ya? Tiba-tiba dia ini kok ninggalin kita ya tanpa alasnya yang jelas. Kadang kita awalnya berpikir, ah mungkin dia ini ngilangnya. Karena dia ini mungkin mau memastikan kalau aku itu suka nggak sama dia. Dan ketika beberapa hari kemudian dia akan datang dan nanyain kabar aku. Dan disitu aku akan panik. Dan disitu dia tahu kalau aku itu peduli sama dia. Tapi gimana kalau dia itu ghostingnya atau ngilangnya itu berbulan-bulan. Dan mungkin bisa sampai bertahun-tahun. Kita perlu tanya lagi apakah dia ini sedang memastikan perasaan kita. Ataukah dia emang udah nggak ada perasaan lagi sama kita. Dan ketika kita di ghosting, kita akan sangat sakit. Karena kita udah sangat sayang sama dia. Tapi dianya tiba-tiba ngilang tanpa alasan. Itu membuat kita bertanya-tanya. Itu membuat kita penasaran. Membuat kita semakin mendorong diri kita. Untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang dia. Kita akan bakalan tanya sama temen-temennya. Tanya sama orang-orang terdekatnya. Dan itu akan membuat kita semakin sakit lagi. Kalau kita mendengarkan fakta yang menyakitkan. Kalau dia emang nggak peduli lagi sama kita. Dia emang udah nggak cinta lagi sama kita. Itu membuat kita merasa apa yang salah dengan diriku. Dan membuat kita semakin down lagi. Dan kita akan merasa bahwa diri kita ini udah nggak berharga lagi. Padahal sebenarnya diri kita adalah diri manusia yang sangat berharga. Manusia yang punya nilai lebih di mata Tuhan. Tapi karena kita di ghosting gini. Kita jadi merasa nggak berharga lagi. Aku sendiri. Aku pernah menjadi orang yang mengghosting orang lain. Dan menjadi orang yang di ghosting. Jadi aku di ghosting waktu, pertama kali di ghosting itu waktu SMP. Waktu deketin cewek. Udah boncengan bareng. Udah kenal dia lebih dalam. Udah ketawa-ketawa bareng. Tapi, Dianya tiba-tiba ngilang. Dan waktu itu emang aku nanya ke diri sendiri. Apa yang salah dengan aku? Aku mulai penasaran ke dia. Tapi akhirnya lama-lama aku jadi capek sendiri. Dan memutuskan untuk udah aku nyerah dengan hal ini. Dan aku ninggalin dia. Sebenarnya dia sih yang ninggalin aku. Dan waktu aku nge-ghosting orang. Aku waktu itu deket sama cewek. Dan sebenarnya aku deketnya sebagai temen doang. Cuman waktu itu entah kenapa aku dan dia waktu itu udah kayak sama-sama suka. Cuman ada alasan tertentu yang membuat kita gak bisa lebih dari itu. Dan itu mungkin alasan yang kuat bagi aku. Tapi aku takut ngomong sama dia. Dan ini yang sering terjadi bagi orang-orang yang melakukan ghosting. Kita takut untuk ngomong yang sebenarnya kita takut untuk menyakiti hatinya. Kita takut kalau dia itu gak terima dengan kenyataan. Akhirnya kita menganggap bahwa meninggalkan dia tanpa alasan adalah cara yang paling baik untuk mengakhiri suatu hubungan. Padahal sebenarnya cara ini salah. Ini hanya akan mempurburu keadaan. Ini hanya akan membuat dia akan menumbukkan kebencian yang dalam kepada kita. Jadi, Apa yang harus kita lakukan ketika kita di ghosting? Kita ya harus merelakan aja. Kita harus gak lagi ngejar-ngejar dia. Kita harus terima kenyataan bahwa dia emang gak peduli sama kita. Tapi gimana kalau Gimana Ri kalau dia ini Sebenarnya adalah orang yang tepat untuk kita. Tetapi di waktu yang salah. Ya, aku mau bilang sama kamu. Gak mungkin dia orang tepat bagi kamu. Kalau dia udah nyakitkan hati kamu. Dia udah ninggalin kamu dari awal. Dia bukan orang yang tepat lagi untuk kamu. Ya, berarti Ketika dia pergi dari kamu. Maka akan ada lagi orang yang datang untuk kamu. Dan bisa saja orang yang datang kepada kamu itu adalah orang yang tepat. Bukan dia. Bukan dia udah ninggalin kamu. Jadi, gak usah lagi sakit hati. Gak usah lagi galau. Gak usah lagi dikejar. Emang dia bukan orang yang tepat bagi kamu. Dia sama sekali gak peduli sama kamu. Dan bagaimana bisa membuat kamu berpikir bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Gak usah lagi dikejar-kejar. Gak usah lagi galau tentang dia. Waktu dia ninggalin kamu itu bukan berarti kamu itu gak berharga di mata dia dan di mata dunia. Tapi Dianya aja yang salah kamu itu berharga di mata dunia dan kamu akan menemukan pelajaran yang berharga bahwa kamu bisa tahu mana orang yang tulus dengan kamu dan mana orang yang tidak tulus atau sedang bermain-main dengan kamu. Ketika dia pergi, maka akan ada yang datang itu membuktikan bahwa akan selalu ada yang lebih baik. Ya jadi aku kebiasaan untuk selalu ngutip kata-kata ya quotes-quotes gitu di setiap podcast aku dan kali ini aku ngutip dari Google. Quotesnya gini Dan terkadang sesuatu yang baik hancur agar sesuatu yang lebih baik dapat terjadi. Jangan bersedih dengan semua yang terjadi. Ikhlaskan dan semua akan baik-baik saja. Apa yang memang milikmu selamanya pasti akan menjadi milikmu. Tetapi apa yang bukan, sekuat apapun kamu mencoba, itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Kalau suatu saat orang yang meng-ghosting kamu datang kembali dalam hidupmu dan kamu menjadi bimbang. Ya aku nyaranin kamu untuk tegas. Kamu tegasin ke dia kalau memang dia sudah tidak bisa lagi sama kamu. Kalau mau temanan oke, tapi kalau untuk lebih dari itu tidak usah. Karena jangan pernah membiarkan diri kamu disakiti kedua kalinya oleh orang yang sama. Kamu harusnya sudah menunjukkan bahwa kamu itu berharga. Dan itu adalah kesalahan terbesar bagi dia untuk meninggalkan kamu. Jadi untuk kamu yang dighosting, tidak usah lagi galau, tidak usah lagi merasa bahwa diri kamu salah, tidak usah lagi merasa bahwa diri kamu tidak berharga. Dan untuk kita semua, bahkan diriku sendiri, aku masih belajar. Agar kita, aku mau bilang ke semua orang dan ke diriku sendiri. Kita yang pernah melakukan ghosting, agar kita belajar lagi untuk mengucapkan salam perpisahan dengan baik. Karena gak ada salahnya kita ngomong baik-baik. Kita ngomong bahwa kita emang udah gak bisa terus lagi, kita stop sampai disini. Emang awalnya dia akan sakit, tapi itu hanya sementara daripada kita menghilang tanpa alasan selama berbulan-bulan, berminggu-binggu, bertahun-tahun. Itu akan membuat dia menjadi benci dengan kita. Jadi kita harus belajar untuk mengucapkan salam perpisahan dengan baik pada setiap hubungan yang ingin kita akhiri. Saya Harisma Norek, salam pagi.